sirkuitnya panjangnya 4,3-15 tikungan gitu ya, ini kalau boleh tau, santaikan sedikit tantangannya dimana kan, di sirkuit ini kan cuaca sih karena ini kan di Brazil saat ini, ini kan kebalikan dari Eropa nih, kalau Eropa lagi summer, disana lagi winter nih, dingin banget dan ya suhu, sekitar belasan ya, 11-15 derajat celcius dingin dan ada beberapa kalau kita lihat di weather.com itu ada kemungkinan hujan juga pas lagi balapan gitu kemungkinan ya, belum pasti ya di leman-keman kan juga ada hujan juga ya ada kemungkinan hujan juga, nah itu disitu bisa jadi nanti ada safety car lagi, bisa jadi ada ada insiden lagi karena emang tricky banget di interlagos ini anti-cloquoise ya cuma kalau buat ada di Rp3.1 mereka kan dua bulan lalu milih opsi tes private test disini jadi ada jadi Sean Rekos dan Darendung private test di interlagos ini tapi sayangnya waktu itu apa ya hujan jadi gak maksimal juga kecuali nanti pas race hujan juga jadi gak cocok nih matching nih hasil tes kemarin sama balapan nanti kecuali 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 Terima kasih.